Ada yang kata Anwar Ibrahim akan tumbang, ada yang kata PMX akan letak jawatan, ada yang kata Kerajaan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional bakal digulingkan. Sudah pasti ramai musuh politik Anwar Ibrahim, musuh politik Kerajaan hari ini, mahu Kerajaan ditumbangkan. Sudah pasti mereka nak lihat Anwar jatuh. Berkaitan dengan beberapa isu sebelum ini, berkaitan dengan kekalahan PRK Sungai Bakap, berkaitan dengan langkah tidak popular yang diambil Kerajaan, yaitu menaikkan harga diesel. Dan akhirnya ini kononnya menjadi penyebab, bukti konon penolakan rakyat terhadap Kerajaan dan Anwar. Nah bahkan sebelum ini Anwar diserang, dicaci, dimaki kerana berkaitan dengan langkah tidak popular. Sudah pasti yang mahu Anwar tumbang adalah Perikatan Nasional. Persoalannya, saudara-saudara, apakah sebab yang relevan dan utama Anwar Ibrahim boleh ditumbangkan? Mungkinkah ramai ahli parlimen daripada Kerajaan hari ini yang sudah mengisytiharkan sokongan terhadap Kerajaan daripada Barisan Nasional, daripada GPS, GRS akan tarik sokongan PMX? Haa, jawabannya adalah tidak. Haa, jawabannya adalah tidak. Kerana kita tahu, Kerajaan PHBN, GPS, GRS hari ini, Kerajaan yang stabil dan rasanya elok untuk dikekalkan sehingga PRU-16. Bahkan, ada yang sehingga membuat kenyataan, Kerajaan hari ini akan kekal sehingga PRU-17. Wow! Nah berkaitan dengan ini, rupanya ada kemenangan baharu untuk Anwar Ibrahim. Bertubi-tubi berita baik ekonomi Malaysia sepanjang Julai. Tahniah PMX, Tahniah Madani, Tahniah PH, Barisan Nasional, GRS, GPS, Alhamdulillah. Ini satu tulisan daripada Harapan Deli pada 20 Julai. Jadi, saudara-saudara, rupanya disangkakan Anwar bakal letak jawatan, disangkakan Anwar akan dipecat, akan hilang sokongan, ramai akan tarik sokongan. Rupanya ini satu bukti kemenangan baru Kerajaan, kemenangan baru PMX. Dan ini sekaligus rasanya akan menjadi booster kepada Kerajaan bagi menghadapi pilihan raya akan datang. Mungkin ada beberapa lagi pilihan raya yang akan datang sebelum PRU-16. Namun, saudara-saudara yang amat dihormati, rakyat Malaysia kena mulai berfikir secara kritikal bahwa beberapa langkah yang dilakukan oleh Kerajaan berkaitan dengan kenaikan harga diesel, seperti yang diumumkan oleh PMX sebelum ini, bahwa itu adalah demi kebaikan negara dan rakyat sendiri. Jadi, saudara-saudara berkaitan dengan persoalan ini, apa komen anda? Silahkan komen di bawah, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan perempuan, ada satu persoalan yang menjadi perdebatan ramai orang, juga menjadi pertanyaan ramai orang, terutamanya penyokong-penyokong PH dan PN. Kalau Anwar jatuh, siapa yang sepatutnya jadi Perdana Menteri seterusnya? Baru-baru ini pun saya ada buat tinjauan. Saya ada memberikan beberapa pilihan undian, yaitu Rafizi, Hamzah, Muhyiddin, dan juga Zahid. Namun, itu hanya empat pilihan yang saya sediakan. Sebenarnya, ramai lagi calon yang boleh menjadi Perdana Menteri, asalkan ataupun syaratnya itu adalah pilihan rakyat. Contohnya, Ismail Sabri pun boleh jadi Perdana Menteri. Mungkin Saifuddin Nasution, mungkin Nurul Iza, ataupun Dokterwan Aziza, ataupun mungkin juga Tokmat. Kalau bahagian Perikatan Nasional pula, ada yang kata Muhyiddin pun boleh jadi PM, Hadi Awang pun boleh jadi PM, Azmin Ali pun boleh jadi PM. Jadi, sebenarnya ramai calon. Kenapa saya kata ramai calon? Sudah pasti penyokong PN, mahu Muhyiddin, ataupun beberapa nama besar di dalam PN untuk jadi Perdana Menteri. Begitulah juga bagi penyokong PH. Namun, satu tulisan daripada Syabuddin, pada 19 Julai, kalau Anwar dijatuhkan, tak semestinya, Muhyiddin naik jadi Perdana Menteri. Adakah di sini, harapan untuk Muhyiddin jadi Perdana Menteri sudah tidak ada? Nah, lagi pula beliau hari ini sedang berhadapan dengan beberapa kes mahkamah. Menurut tulisan daripada Syabuddin, seorang rakan yang merupakan pengikut tegar Anwar Ibrahim, sejak era reformasi, menegur beberapa tulisan saya yang mengkritik kerajaan Madani dengan mengatakan tindakan saya itu hanya akan membuka ruang kepada Muhyiddin kembali semula sebagai PM. Katanya, jika Presiden Bersatu itu kembali sebagai PM, episod kegagalan selama 17 bulan sebelum ini akan berulang kembali. Wow! Mungkinkah ini juga salah satu penyebab supaya Muhyiddin Yassin tidak jadi Perdana Menteri lagi? Haa, mungkin bagi yang tidak meminati Muhyiddin, sudah pasti mereka tak nak Muhyiddin jadi PM. Tapi bagi mereka yang meminati pimpinan Muhyiddin, ah, sudah tentulah mereka mahu Muhyiddin sekali lagi jadi PM. Di dalam tulisan ini, adakah itu yang kita mahu? Tanyanya kepada saya. Sambil menyebut Anwar adalah PM terbaik ketika ini, rakan saya itu juga secara terbuka mengatakan rakyat Malaysia harus mengekalkan Presiden PKR itu menerajui Putrajaya bagi tempoh 10 tahun atau selama 2 penggal. Saya hanya senyum mendengar keinginannya agar Anwar menjadi PM selama 10 tahun. Dalam hati saya berbisik, jangankan 10 tahun. Nak habiskan penggal atau nak menang PRU akan datang pun, rasanya Anwar sedar masih lagi tak cukup nafas mendepaninya. Dalam sejumlah komen dalam beberapa tulisan saya kebelakangan ini, ramai juga yang mengomen dengan maksud yang sama. Menurut mereka, adakah kita mahu Muhyiddin kembali sebagai PM? Keyakinan saya begini, baik sama ada Anwar dijatuhkan di pertengahan penggal atau akan ditumbangkan dalam PRU 16. Muhyiddin bukanlah pilihan pertama untuk diangkat semula sebagai PM. Beliau hanya antara pilihan tetapi bukan pilihan utama. Dengan Muhyiddin masih ada kes mahkamah yang perlu diselesaikan, bahkan ketika PRU 16 nanti mungkin sudah dijatuhi hukuman. Harus diakui laluannya adalah sukar untuk menjejaki Langkatun Mahadir menjadi PM sebanyak dua kali. Di blok pembangkang, laluan untuk Hamzah yang kini Ketua Pembangkang atau Ahmad Samsuri daripada PAS dirasakan lebih terbuka. Tambahan lagi berdasarkan sentimen Melayu, Islam yang terus berkembang jika dalam PRU 15 lalu PAS mampu memenangi 43 kerusi Parlimen, jumlah kemampuan menang parti itu dijangka akan bertambah lagi. Jadi menurut tulisan daripada Syabodin Husin, dipendekkan cerita, selepas Anwar tidak ada, tak semestinya Muhyiddin merupakan penggantinya. Jadi tuan-tuan dan perempuan memang salah Anwar Ibrahim akan letak jawatan akan tidak jadi Perdana Menteri lagi tapi persoalannya bila. Nah, itu persoalannya bila. Jadi apa komen anda tuan-tuan dan perempuan? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini.